Assalamualaikum bunda apa kabar semuanya semoga bunda semua selalu dalam keadaan sehat dan untuk bunda-bunda yang berpuasa semoga puasanya dilancarkan dan mendapat pahala yang banyak dari Allah SWT hari ini saya akan membuat takjil klepon ya bunda kalau bunda ingin tahu gimana caranya, ikuti terus video saya berikut ini bahan-bahannya ya bunda ini ada 400 gram ubi madu ini yang sudah saya kukus kemudian ada kelapa parut ini 200 gram ada ini tepung tapioca 150 gram gula merah dan ada garam 1 sendok teh nah ini ada pasta pandan ya bunda nah sekarang kita langsung ke proses pembuatannya ya nah ini ubinya sudah saya lumatkan ya bunda saya hancurkan begini aja pakai sendok garpu kemudian kita masukkan ini tepung tapioca nya ini bunda bisa pakai merek apa aja ini kebetulan saya pakai sabu pak tani ya kemudian kita tambahkan garam ini tangan saya sudah saya cuci ya bunda nah kemudian kita campurkan ini kita tambahkan air sedikit-sedikit ya bunda supaya tidak kebanyakan dan ini langsung aja saya beri pasta pandannya ini kira-kira secukupnya sampai warnanya itu hijau bagus gitu ya bunda ini terus diaduk sampai rata ya bunda nah ini adonannya sudah siap kira-kira ini sudah siap untuk dibentuk bulat-bulat ya bunda sekarang kita mulai bentuk bulat-bulat kalau untuk ukurannya terserah bunda ya mau besar-besar boleh mau kecil-kecil juga boleh karena ini mau untuk dimakan sendiri jadi ya segini cukup lah bulatkan tengahnya dikasih lubang kemudian gulanya itu dimasukkan nah ini lakukan sampai habis ya bunda ini kita pulung kita ambil sedikit kita lubangin di tengahnya sini dan kita tambahkan gula merah di tengahnya sini kemudian kita tutup rapat ya bunda rapat jangan sampai ada yang bocor supaya gula merahnya tidak keluar nah ini bunda bisa lakukan sampai habis ya nah ini sudah selesai kita bulatkan ya bun sekarang kita rebus keleponnya jadi bunda sebelum selesai ini keleponnya dibulatkan itu bunda harus segera merebus air juga jadi pas gitu pas keleponnya sudah selesai dibulatkan airnya juga sudah mendidih nah kita masukkan keleponnya ya bun nah ini kita masukkan nanti kita tunggu sampai semuanya ini mengambang ke atas itu berarti keleponnya sudah matang ya bunda nah sambil menunggu keleponnya matang kita siapkan juga kelapa parut yang sudah kita kukus ini kita tambahkan garam setengah sendok teh kita aduk-aduk ini ya bun keloponnya sudah pada naik ke atas ini artinya sudah matang langsung saja kita serok terus kita masukkan ke dalam kelapa yang sudah kita kasih garam tadi nah lakukan sampai habis ya bunda terus oh iya bun ini merebusnya juga tidak boleh terlalu lama setelah dia mengambang ya bun nanti kalau terlalu lama dia bisa pecah dan gagal deh kelepon kita begini terus sampai habis nah setelah itu kita bisa campur-campurkan ini keleponnya kita campur-campurkan dengan ini mumpung masih panas begini dia akan lengket ke keleponnya itu tips juga ya bun kalau sudah selesai bulat-bulatannya ini harus segera direbus karena kalau tidak nanti gulanya itu akan mencair dan bisa gagal kita buat keleponnya jadi kalau misalnya ibu bunda lagi bulat-bulatkan sambil merebus air ini ya bun kelepon ubi cilembunya sudah matang nah untuk kalian yang berpuasa sabar dulu ya tunggu sampai nanti maghrib jangan lupa like subscribe share komen ya bun supaya lebih banyak manfaatnya sekian dulu dari saya jazakumullahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati